Pemirsa beberapa hari belakangan ini, dunia maya dihebohkan dengan adanya video polisi di Semarang, Jawa Tengah yang mendorong sebuah sepeda motor hingga pengemudi dan pemboncengnya jatuh. Warganet pun terbagi dalam menyikapi video tersebut. Lalu apa tindak lanjut dari Polrestabes Semarang? Berikut kabar untuk anda. Sore hari 13 September, para pengguna Jalan Pemuda Semarang, Jawa Tengah terkejut melihat seorang polisi lalu lintas mendorong sebuah sepeda motor. Pengemudi dan pembonceng jatuh di lampu pengatur lalu lintas simpang PLN tersebut. Saat disaksikan lebih dekat, sang pengemudi sepeda motor mencoba kabur saat dihampiri petugas itu. Video yang menghebohkan ini lalu ditindak lanjuti Polrestabes Semarang. Dari berita acara pemeriksaan ProPAM, kejadian bermula saat anggota unik lantas, Bribka Amir, melihat sepeda motor yang dikendarai Faizal. Sepeda motor tersebut menarik perhatian Bribka Amir karena tidak berpelat nomor. Sepeda motor juga tak dipasangi, spion dan kenalpotnya bukanlah jenis standar. Bribka Amir pun menghampiri, namun Faizal malah coba tancap gas. Bribka Amir secara refleks mendorong sepeda motor Faizal. Bribka Amir juga tidak diam saja usai kejadian. Ia ikut menolong Faizal dan si pembonceng. Faizal dibawa ke pos polisi dan mengakui kesalahannya. Petugas juga menilang Faizal dan mereka berdua sudah saling memaafkan. Pada saat ini memang anggota sebenarnya tidak ada langsung sama sekali untuk menjatuhkan pengendara. Tetapi hanya untuk mencegah supaya dia tidak menghindar. Namun demikian karena refleks, kedua-duanya refleks, akhirnya jatuh pengendara. Dan secepat itu juga anggota memberikan pertolongan kepada anggota. Namun demikian, upaya yang kita lakukan adalah kepada personel itu juga sudah kita bantu untuk dimintai keterangan, kita integrasi, kita klanifikasi. Kemudian selanjutnya memang ada tindakan disiplin yang sudah kita berikan kepada yang bersakutan atas kejadian tersebut. Menyikapi video viral ini reaksi warganet terbagi. Sebagian warganet berpendapat reaksi Bripka Amir bisa dimaklumi karena si pelanggar lalu lintas mencoba kabur saat akan ditindak. Sebagian lainnya berpendapat tindakan polisi tersebut tidak sepantasnya dilakukan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Didit Kordias, TV One mengabarkan. Pemirsa aksi penyelidupan bom ikan di kawasan Bali berhasil digagalkan aparat Korpol Airut Baharkam Mabes Polri. Dari hasil pengledahan, pelaku membawa 48 kg bom ikan yang dibawa di dalam tas. Seperti ini proses penanganan seorang pria yang membawa puluhan kilogram bom ikan di atas kapal yang akan menuju Bimanu, Satenggara Timur, di Pelabuhan Sapekan Bali oleh Korpol Airut Baharkam Mabes Polri. Sebelum melakukan penangkapan, petugas terlebih dahulu membuntuti pelaku. Setelah pelaku ditangkap, petugas langsung menggeledah tas milik pelaku. Hasilnya, petugas menemukan 40,36 kg bom ikan. Saat dilakukan pemeriksaan, pelaku AMD mengaku bom ikan yang dibawanya merupakan milik seorang wanita berinisial M yang akan diantarkan kepada penerima berinisial S yang berada di Bonerete, Sulawesi Selatan. Polisi memastikan bom ikan yang dibawa pelaku AMD tidak terkait dengan aksi teror. Jadi dari si saudara AMD ini kan membawa bahan peledak. Nah, kita sudah monitor dari laporan dari informen kita, sehingga pada saat dia berlayar dari sepekan menuju ke Bali, kita sudah, anggota saya sudah berada di atas kapal mengikuti target saudara AMD ini. Nah, pada saat dia sudah naik, lalu kapal berlayar, setelah itu kita lakukan penggeledahan dan ternyata memang di dalam tasnya kita jumpai 49 kg bahan peledak yang low explosive. Lalu setelah sampai Bali, tentunya langsung kita lakukan penangkapan, setelah itu barang bukti dan tersangka kita bawa ke Dipol Air Polda Bali untuk kita lakukan pendalaman. Guna menghindari hal yang tidak diinginkan, petugas memusnahkan bom ikan yang didapat dengan cara diledakan. Kasusnya pun kini ditangani oleh Ditpol Airut Polda Bali. Dari Jakarta, Ong Suhirman, TV One menggabarkan.